Baiklah, dengan mengutapkan bismillahirrahmanirrahim, Ibn Anusat Mamatia Bidang Hukum ingin meminta perhatian dari teman-teman media untuk menyampaikan apa yang murhen dari kami terkait dengan insiden atau peristiwa yang terjadi, yang melibatkan dua unsur, yaitu unsur obnum kepolisian atau jajarannya dan juga dari kron pemila Islam yang terjadi beberapa hari yang lalu atau tepatnya di Jekambek semulama ini. Sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan poin-poin pokok yang nanti, poin-poin terincinya sudah kami siapkan dan akan dibacakan, akan disampaikan oleh Ketua Masjid Hukum dan Hak Sasi Manusia. teman-teman wartawan dan partisipan yang dirahmati Allah. Pertama-tama, Pimpinan Pusat Mamatia tentu berduka yang mendalam terhadap tewasnya atau wafatnya anam anggota kron pemila Islam. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan keluarganya diberi kesabaran dan ketabahan. Kemudian selain itu, Pimpinan Pusat Mamatia bidang hukum dan HAM menyampaikan pandangannya sebagai berikut. Sebagai salah satu elemen masyarakat sipil atau yang sering saya sebut civil society organization, Muhammadiyah tentu sejak awal berdirinya sampai sekarang itu selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang terdapat dalam relasi hubungan antara negara dengan masyarakat. Itu semata-mata sebagai tanggung jawab moralitas keagamaan dan sekaligus moralitas kebangsaan yang integratif yang menjadi ciri dari gerakan Muhammadiyah. pandangan yang integratif itu membuat kami tidak bisa bersikap pasif atau bersikap mendiamkan sekiranya di masyarakat, di lembaga negara kita, lembaga pemerintahan kita, terjadi sesuatu yang menurut standar dan kelayakan kepatutan perlu diberi catatan-catatan yang semuanya itu itu berstandar pada norma agama dan norma kebangsaan tadi. Peristiwa yang terjadi adalah merupakan bentuk dari hadirnya kekerasan yang berkali-kali di negeri ini. Menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara yang tidak hanya terjadi pada peristiwa di Cikampek kemarin, tapi juga sebelumnya terjadi. Nanti secara rinciak sudah kami siapkan di dalam pointers yang akan dibacakan. Yang jelas peristiwa itu menggambarkan bahwa negeri ini semakin terancam dengan potensi-potensi kertakan yang itu tidak ada pihaknya. diuntungkan sama sekali. Semua pihak pasti dirugikan dengan situasi sekarang ini. Oleh karena itulah, maka kami memandang peristiwa itu sebagai peristiwa yang menjadi perhatian kita semuanya. Tentu pertama-tama pimpinan pusat Muhammadiyah bukan saja menyesalkan, mengutuk terjadinya kekerasan tersebut. Apalagi jika itu dilakukan oleh aparat yang punya kuasa. demikianpun jika apabila jika itu dilakukan oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itulah, maka terhadap peristiwa ini kami menghimbau, memberikan rasa keprihatinan untuk bagaimana peristiwa ini menjadi bahan koreksi yang fundamental, koreksi total untuk kesekian kalinya, terutama bagi negara. Negara yang fungsinya melindungi rakyat karena rakyat yang berdaulat dan itu didekaskan di dalam bab 1 pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 kita itu apalah artinya rakyat berdaulat jika keselamatan jiwanya, keamanannya tidak terjamu. Pimpinan Pusat selama ini juga melakukan fungsi advokasi terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat. Sejumlah peristiwa yang kami advokasi selama ini atau yang kami amati selama ini menggambarkan bahwa negara masih sering hadir dalam bentuk kekerasan. Itu yang kita sayangkan. Bukankah negara itu fungsi utamanya melindungi rakyat dan negara merupakan organisasi tertinggi yang pengelolanya, pengembangan amanannya itu diamanati lewat pemilu 5 tahun sekali dan itu sesungguhnya merupakan kepercayaan kepada negara aparat negara termasuk aparat pemerintah. Oleh karena itu diminta dengan sangat peristiwa ini menjadi pelajaran untuk kesekian kalinya jangan sampai kemudian terulang atau diulang lagi. Tentu kepada aparat kepolisian kita meminta dan kita tuntut untuk menunjukkan kejujuran profesionalitasnya. Dan kepada presiden selaku Panglima Tertinggi DNI dan Polri juga kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik tetapi dibentuk satu tim yaitu tim independen yang terdiri dari sejumlah pihak. Ada lembaga negara misalnya Komnas HAM ada lembaga-lembaga negara yang lain yang terkait dengan persoalan yang sudah terjadi ini dan unsur-unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dan track record serta komitmen untuk menelah mengkaji masalah ini secara objektif benar berdasarkan fakta yang tidak ada yang tersembunyi atau disembunyikan. Termasuk di sini unsur masyarakat itu adalah IDI Ikatan Dokter Indonesia. Tim independen ini penting karena kita hidup sudah tahu sudah menyadari sejak lama dalam negara yang menganotisi demokrasi. Demokrasi yang mengandung moralitas demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila UTI 45 dan komitmen rakyat yang begitu kuat moralitasnya itu menuntut agar ada proses-proses yang balance yang tidak sepihak proses-proses yang menunjukkan keterbukaan kejujuran dan akuntabilitas. Oleh karena itu malah maka pimpinan pusat pemadian memandang sangat mendesak dipentuknya tim independen tersebut. Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Ada tiga poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama siapa yang membunuh satu orang maka dia sama seperti membunuh semua orang siapa yang membunuh orang beriman maka balasannya adalah neraka Jahannam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi maka InsyaAllah Allah menolong selesailah masalah. Yang ketiga kepada seluruh jamaah seluruh bangsa Indonesia agar jangan tidak terprovokasi. Cerdas berpikir, cerdas bermeksos dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. Allah tidak mengantuk. dan Allah tidak tidur. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobat Erhas kalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cabas. Sobat Erhas kalian hari ini bukan hari yang mengembirakan sebenarnya. Kita tahu bahwa ada kejadian dimana enam orang warga negara Republik Indonesia tewas oleh peluru aparat peluru petugas. Ada dua versi yang berkembang. Versi Front Pembela Islam dan versi pihak kepolisian Polda Mitrujaya. Masing-masing mengklaim sebagai tentu saja pihak yang benar. FPI mengatakan bahwa tidak benar mereka Laskar mereka dipersenjatai ada senjata mereka selama ini hanya dengan tangan kosong sementara Polda Mitrujaya mengatakan bahwa mereka diserang terlebih dulu sambil press conference menunjukkan senjata dua senjata api dan sisanya adalah pedang termasuk celurin. berarti secara logika kalau kita bicara tentang dua statement yang berbeda maka rumus logikanya sederhana. Tidak mungkin dua-duanya benar. Yang pasti adalah satu benar atau satu salah atau dua-duanya salah. Karena itulah kemudian dibutuhkan tim independen untuk menyelidiki untuk menemukan fakta yang sesungguhnya. Apakah misalnya polisi sudah bertindak sesuai dengan prosedur. Karena akibat yang ditimbulkan luar biasa yaitu hilangnya enam nyawa. Mungkin kalau kita tidak punya hubungan keluarga tidak terkait dengan orang yang bersangkutan perasaan kita biasa-biasa saja. Coba bayangkan kalau kita keluarganya itu anak kita sendiri ayah kita sendiri suami kita sendiri. Dan kalau kita kaitkan dengan fungsi kenegaraan ya tidak boleh yang namanya penegak hukum itu melakukan sebuah tindakan yang berlebihan yang sampai menimbulkan korban jiwa. jadi kalaupun mereka harus menembak biasanya tembakan peringatan. Tapi sekali lagi sahabat RH sekalian harus ditemukan fakta yang sesungguhnya oleh sebuah tim yang independen. Tidak bisa diserahkan kebenaran itu kepada pihak kepolisian sendiri karena itu menyangkut dirinya sendiri dan sudah menjadi rumus umum tidak mungkin orang bisa menjadi hakim terhadap dirinya sendiri dan yang kedua tidak bisa juga diserahkan kebenaran itu hanya pada statement FPI harus ada pihak ketiga nah ini ada pernyataan yang menarik dari komisi 3 DPR minta dibentuk tim investigasi kasus 6 orang FPI tewas ditembak sebagaimana dilansir kumparan kumparan news saya bacakan beritanya sobat RH kalian 6 orang anggota FPI tewas tol Cikampek KM50 di tol Cikampek maksudnya pihak kepolisian menyebut 6 orang itu melakukan perlawanan mencoba menyerang petugas dengan senjata tajam dan senjata api saat itu anggota Polda Mitrujaya tengah mengawasi rombongan Habib Rizik yang bergerak dari sentul menuju Karawang rombongan ini di kawal FPI menurut Kapolda Mitrujaya Irjen Fadil Imran saat itu mereka dipepet dan hendak diserang hingga akhirnya melakukan tindakan penembakan ya ini klaim dari pihak kepolisian sedang menurut FPI mereka tak membawa senjata api dan senjata tajam lalu ada mobil yang mencoba mengganggu rombongan Habib Rizik lalu melakukan penyerangan ini klaim dari pihak FPI terkait versi FPI dan Polda Metro ini anggota komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra Habib Rohman mengusulkan agar dibentuk tim investigasi khusus yang independen cocok saya dengan usulan ini kami meminta dibentuk tim investigasi khusus yang independen terkait kasus penembakan di Cikampek investigasi khusus ini harus melibatkan Komnas HAM dan tidak ada intervensi dari pihak manapun kata Habib Rohman Senin 7 Desember jadi tidak boleh ada intervensi sobat iran sekalian hal itu menurut Habib Rohman bertujuan agar tak ada tudingan penghakiman kepada siapapun selama investigasi berjalan baik kepada kepolisian maupun kepada Habib Rizik dan FPI serta pengikutnya kita berharap proses hukum bisa berjalan dengan adil dan transparan tutur Wakil Ketua Umum DPP Gerindra lebih lanjut ia menegaskan sebagai anggota komisi hukum DPR ia akan terbuka menerima masukan apapun dari masyarakat terkait insiden itu sebagai anggota komisi 3 kami membuka diri atas masukan informasi apapun dari masyarakat terkait kasus ini Insyaallah kami akan mengawal pengusutan kasus ini agar berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku tegasnya ini sudah bagus kedepan Habibur Rahman mengaku akan mengusulkan pemanggilan Kapori dalam rapat pengawasan di komisi 3 DPR tapi jangan lupa Kapori ini hampir pensiun kami akan usulkan begitu tutup legislator Dapil Jakarta itu ya sobat RHS kalian itu pendapat dari anggota komisi 3 Habibur Rahman pertanyaannya apakah ini akan menjadi sikap DPR ini kan baru sikap individual dan sering media mengatakan DPR 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 padahal yang ngomong baru pendapat Habibur Rahman sendiri sejalan dengan pendapat Fadlizon tapi saya mendengarkan Aziz Samsuddin tidak begitu pendapatnya dia mendukung segala langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian sepanjang itu sesuai dengan koridor hukum nah itu pernyataan yang sangat normatif ya karena tidak mengadres permasalahan tidak jelas siapa yang harus membuktikan bahwa itu sesuai dengan koridor hukum atau tidak atau kita gabungkan pendapat ini Aziz Samsuddin mengatakan sesuai dengan koridor hukum untuk mengetahui apakah itu sesuai dengan koridor hukum atau tidak dibentuk tim independen jadi biar clear biar close jadi sobat era sekalian ini bukan soal kewenangan tapi soal trust soal kepercayaan dan tidak boleh nyawa dihilangkan begitu mudah jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan belasunggawa banyak orang yang kadang-kadang malah seperti bertepuk tangan bersorak dengan hilangnya nyawa ada yang bilang bahwa enam kadal dan lain sebagainya dan lain sebagainya karena itu adalah manusia siapapun dia apapun alirannya dia lah ada dia adalah anak bangsa yang juga berhak atas perlindungan negara apalagi mereka bukan kelompok kriminal bukan teroris dan tidak sedang melakukan kejahatan hanya mengawal seseorang yang mau diperiksa oleh polda mitrujaya dalam kasus yang juga tidak hebat-hebat amat yaitu kasus kerumunan yang juga terjadi di mana-mana bukan kasus terorisme kasus pembunuhan kasus perampokan atau kasus yang lainnya mudah-mudahan apa yang diusulkan Habibur Rahman ini segera tercapai dan ini meminta perhatian Presiden Jokowi karena kita hanya bisa bersandar kepada orang nomor satu dalam kondisi yang demikian ini Presiden Jokowi harus berinisiatif dan Komnas HAM juga harus berinisiatif untuk membuat masalah ini terang beneran clear tanpa kita bermaksud menghukum atau menghakimi siapapun ya sobat era sekalian itu saja breaking news kali ini kita akan lanjutkan dengan breaking news breaking news lainnya dan kebetulan saya baru sempat update karena seharian rupanya kondisi badan tidak terlalu baik dan juga karena memang baru tidur setelah subuh dalam menyelesaikan video-video apalagi malam saat kejadian dini hari itu kami atau saya dan kru baru saja menyelesaikan interview dengan sekretaris umum FPI Front Pembela Islam Bunarman saatnya nanti akan kami edit dan kami akan sajikan juga kepada sobat era sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalillahu inna ilahi rojion musibah enam meninggal anak bangsa disertai dengan kesimpang siuran informasi penjelasan yang berbeda baik dari kepolisian maupun dari FPI dan ini sangat-sangat membingungkan masyarakat juga mencemaskan oleh karena itu dihimbau kepada siapapun mari sungguh-sungguh kita menahan diri dari tindakan kekerasan kepada siapapun dengan cara apapun karena kekerasan pasti menimbulkan masalah baru dan hindari menyebarkan informasi penjelasan yang salah karena itu kedustaan yang akan sangat menyesatkan masyarakat yang kedua semoga akan ada lembaga independen yang dipercaya oleh seluruh masyarakat untuk bisa mengungkap semua ini dengan sejelas-jelasnya setransparan mungkin sehingga kebenaran itu nyata dan keadilan itu terbukti karena inilah yang sangat dirindukan oleh masyarakat agar masyarakat bisa bertindak dengan tepat dan mari yang ketiga kita berbanyak doa karena yakin Allah menyaksikan segala-galanya dan Allah yang mahat tahu yang sesungguhnya dengan doa Allah membukakan semua ini sehingga kita bisa bersikap dengan benar dan adil semoga kejadian ini tidak terulang kembali dan semoga bangsa kita benar-benar tegak dalam kebenaran dan keadilan karena hanya itulah yang akan membuat bangsa ini bermartabat dan berkah nah karena itu penggunaan senjata pun ada ada protopnya ada protokolnya ada protokolnya dia tidak boleh menembak langsung sebagai bandingan terhadap militer saja ketika perang dia ada aturannya dia tidak boleh menembak tahanan yang tidak bersenjata dia tidak boleh menembak sipil kalau enggak itu bisa dikualifikasi sebagai kejahatan perang nah itu terhadap militer nah sekarang konteksnya terhadap aparat sipil yang dipersenjatai bisa apa kalau dianalogikan kalau digunakan senjata secara tidak prosedural gitu ya secara tidak apa namanya tidak pada proporsinya maka itu juga bisa dalam konteks sipil itu disebut kejahatan kemanusia bukan apa kejahatan yang melanggar hak asasi manusia ya menembak tanpa alasan yang jelas karena menembak mati itu hanya haknya pengadilan ya dengan putusan pengadilan orang dihukum mati kemudian ditembak gitu itu putusan pengadilan ya atau atau itu kemenangan yang militer di medan perang dan itu pun dibatasi oleh aturan-aturan supaya tidak nembak orang yang apa orang yang lemah yang tidak bersenjata tidak boleh ditembak dan sebagainya nah jadi itu kira-kira latar belakangnya jadi kita belum tahu kejadian sebenarnya tetapi ada orang ada enam orang tertembak dalam konteks apa kejadian yang baru-baru ini yang apa di di jalan tol itu ya nah karena itu kalau menurut saya di satu sisi ada aparat bersenjata ya aparat sipil yang bersenjata di sisi lain ada warga negara ya yang kalau dihubungkan dengan HRS katanya sedang ada proses hukumnya gitu nah karena itu ya kalau menurut saya ini sudah menjadi sudah ada dasar dan alasan untuk Komnas HAM turun tangan